Menteri Perminyakan Iran Mohsen Pak Nejat mengaku tidak khawatir dengan ancaman yang dibuat Israel. Sebelumnya, muncul isu bahwa Israel akan menyerang fasilitas minyak Iran sebagai balasan atas serangan rudal pekan ini. Dikutip dari Al-Arabia, komentar Pak Nejat disampaikan selama kunjungan ke Asaluyeh pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Lokasi tersebut adalah pusat pengeboran gas alam lepas pantai terbesar di dunia. Pak Nejat mengatakan, seluruh aktivitas terkait penambangan minyak dan gas tetap berjalan normal. Ia mengaku tidak khawatir apalagi takut dengan ancaman yang dibuat Israel. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden meminta Israel untuk tidak menyerang fasilitas minyak Iran. Menurutnya, pembalasan memang perlu dilakukan, namun harus dengan cara proporsional. Biden pun mengaku sedang memikirkan alternatif selain menyerang fasilitas minyak dan nuklir. Iran memang dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, termasuk minyak dan gas. Namun jika fasilitas tersebut diserang, diprediksi akan mempengaruhi perekonomian global, terutama dalam hal pasokan energi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!